Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Wuling Alves Diprediksi akan rilis resmi Di Indonesia Pada tahun 2023 ini Dan mobil ini Akan menjadi mobil SUV Kompak milik Wuling Yang tentunya banderol harganya Akan lebih murah Dibandingkan dengan Wuling Almas Dan mobil ini Akan langsung bersaing dengan Honda HR-V Dan juga Hyundai kereta Lalu kapan sih Mobil ini akan diluncurkan di Indonesia Serta bagaimana dengan Info update-nya Dan juga bagaimana dengan model Serta bocoran spesifikasinya Oke selengkapnya Kita ulas dalam video berikut ini ya Pertama Kita bicara dulu Soal info update Mengenai mobil Wuling Alves ini Wuling Motors Sepertinya Tengah menyiapkan model barunya SUV yang lebih kompak Dari Almas Hal ini diketahui Dari beberapa foto Yang beredar Di media sosial Satu unit Diduga Wuling Alves Yang diberi stiker kamuflase Sedang terlihat Uji jalan di Indonesia Sebagai informasi Bulan September 2022 lalu Wuling Alves Diperkenalkan di China Dengan nama Dan nama Alves sendiri Telah didaftarkan Di situs www.dgip.go.id Pangkalan data Kekayaan intelektual Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI Oleh pemohon SAIC GM Wuling Automobile Corporation Ltd Oleh karena itu Diduga kuat Wuling Alves Akan segera Rilis resmi di Indonesia Pada tahun 2023 ini Lalu Bagaimana dengan Bocoran spesifikasinya Oke Langsung kita bahas Di segmen berikutnya Pada video ini Pertama Kita bicara dulu Mengenai Performa Sebagai informasi Di China Wuling Xinqi Dibekali Dengan dua pilihan mesin Yaitu Yang pertama Mesin bensin 1500 cc Non-turbo Dengan output tenaga sebesar 98 hp Dengan pilihan transmisi Manual Dan CVT Lalu Tersedia juga Mesin 1500 cc Turbo Dengan claim output sebesar 147 hp Dengan torsi maksimal 250 Nm Dan ditawarkan Hanya transmisi CVT saja Oke Oke Dikutnya Bicara soal desain Mengenai tampilannya Melihat desain Wuling Xinqi SUV compact ini Kental Dengan nuansa yang sporty Dengan bahasa desain Dynamic wing Lantas Bentuk bumpernya Terlihat Sangat agresif Dan terdapat pula Dual X house tips Diffuser belakang Serta Kaliper rem Warna merah Dan Bicara mengenai dimensinya SUV compact ini Punya ukuran panjang 4.365 Lebar 1.750 Dan tinggi 1.640 mm Dengan jarak sumber roda 2.550 mm Berikutnya Bicara soal fitur Di China Wuling Xinqi Dibekali Beragam fitur Mulai dari Konektivitas Dengan smartphone Untuk menemukan Posisi mobil Mengunci Membuka Dan menyalakan AC Lalu Tersedia pula Fitur perintah suara Semacam wine Yang tersedia pula Seperti di Wuling Almas Dan Terdapat pula Teknologi ada Level 2 Yang juga disematkan Pada mobil ini Termasuk Adaptive Focus Control Lalu Berapakah Banderol harga Dari Wuling Alves ini Sebelum kami Infokan Banderol harganya Kita bicara dulu Mengenai segmentasi Dari Wuling Alves ini Untuk segmentasinya Apabila Wuling Alves Telah hadir di Indonesia Maka Kehadirannya Bakal langsung Meramaikan Segment SUV Compact Yang sudah dihuni Oleh Honda HR-V Hyundai Creta MG ZS Nissan Kicks Suzuki X-X4X Cross Dan lainnya Lalu Lalu Untuk Banderol harganya Di China Wuling Shin Chi Dijual mulai dari 56.800 yuan Atau jika kita rupiahkan Maka setara 128.100.000 rupiah Untuk varian terendah Yaitu 1.5 liter MT Dan Seharga 86.800 yuan Atau jika kita rupiahkan Seharga 195.800.000 rupiah Untuk varian tertingginya Yaitu 1.5 T CVT Wah Luar biasa ya Tampilan model eksterior Interior Fitur Performa Dan harga Dari Wuling Alves ini Sangat menarik Nah Kira-kira teman-teman Pilih mana nih Jika Wuling Alves Sudah benar-benar masuk Indonesia Apakah Akan tetap pilih Honda HR-V Atau Hyundai Creta Sebagai Juaranya SUV Compact Di Indonesia ini Atau akan beralih Kepada Wuling Alves Sebagai pendatang baru Dengan banderol harga Yang jauh lebih terjangkau Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk bocoran spesifikasi Wuling Alves Oke masih belum nonton Jangan bantu-bantu di like Dan di share video ini Dan juga bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax